hai 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 hari ini Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pagi-pagi banyak sekali guguran kecil-kecil yang tercipta di sini oke teman-teman nanti kita saksikan ya Bagaimana detik-detik mata lava atau guguran saat terjadi dan terjadi warna pijar keluar itu ya cuman dari pagi ini jam 4.30 ini ya kabut itu menyelimuti sangat sayup-sayup ya di bagian puncak ini kita saksikan aja teman-teman seperti apa sih detik-detik guguran yang terjadi pada hari Sabtu ini tanggal 27 Februari 2021 Hai sikan selamat menyaksikan harapannya merapi selalu video mandali teman-teman chikido selamat menikmati dan disini sayip-sayip masih terdengar gelundang-gelundung ya watung gelundung ya teman-teman dari ukuran kubalava tersebut dan disini ya saya dilokasi masih sangat jelas sekali terdengar suara geludak-geluduk buat teman-teman yang penasaran dengan suara ini ya datang aja ke Gorkadurang, Sleman, Yogyakarta lumayan ya dan di pagi yang indah ini puncak merapi itu dihiasin oleh awan lentikular yang sangat super cantik banget ya awan itu mengemayungi ya asap dari guguran-guguran dari kubalava semoga mandali ya dengan kecantikan awan ini setelah guguran kubalava ke arah kalisat kini disusul lagi ya jadi hari ini susul-menyusul hulu kali ini arah luncurannya ke waradaya ke arah hulu kali boyong ataupun hulu kali kerasa terimakas sesuatu aberangkan sorti udur hati hidup 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 kekalisat seperti yang nampak yang terlihat di sini ya nuncuran di sini sangat cepat sekali dan menimbulkan sisa asapnya seperti yang kalian lihat di situ ya teman-teman Hai susul-menyusul sekarang ya berbarengan lagi itu arah yang tengah ya yang turun ke Bali boyong sama kerasa dan yang atas itu yang meluncur kekalisat ya sekarang pukul 07.00 Hai dan disini dilanjutkan lagi yang di bawah ya arah kali boyong atau kerasak guguran terjadi lagi seperti yang kalian lihat ya serpihan bebatuan itu semebar ya hampir ini teman-teman hai 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 tadi pagi saya juga sempat mengabadikan detik-detik ya Bagaimana kalau suasana malam itu ya suasana gelap nyala merahnya sewaktu keluar itu ya teman-temannya ya cuman tadi waktu saya shoot itu sudah pukul 0500 itu kabut masih menempel tipis di bagian puncak jadi untuk cahaya itu susah ditembus ya Oke teman-teman kita saksikan saja seperti apa hasil yang saya dapatkan tadi pagi berikut seperti ini ya teman-teman nanti ada foto dan video yang saya abadikan pagi ini ya begitu sangat merah menyala merah merona seperti ini ya guguran dari kubah lava 2021 walaupun pagi ini tertutup kabut tipis sayup-sayup cahaya merah dari kubah lava masih samar-samar terlihat Oke teman-teman disini hanya ungkapan saya ya saya sering menjuluki ini mata lava karena lama-lama itu seperti apa ya mata yang menyala merah di tengah kegelapan kalau kita bisa lihat dari kamera terdari kejauhan pas cuaca cerah iya itulah mata lava ya teman-teman menjulukan saya kalau kegelapan malam itu menyala merah ya asik ya kalau dilihat ya Oke teman-teman ya tadi juga terjadi awan panas guguran kita simak ya awan panas guguran awan panas guguran 08 12 menit bukan ke bukan gemuruh kalau gemuruh itu berarti dari dalam kalau itu hanya suara gemelduk suaranya susul menyusul bluduk bluduk awan panas guguran ini terjadi pada pukul 08 lebih 10 menit arah angin ke arah timur dan awan panas guguran ini terbawa angin ke arah timur ya teman-teman dan guguran dari kubah lava ini mengarah ke ke barat atau ke arah kalisat ya Hai pantauan sampai siang ini tadi guguran kecil-kecil masih sering terjadi dan sampai pukul 11 yang tadi puncak merapi masih tertutup oleh awan hanya terpantau guguran kecil-kecil saja Oke teman-teman harapannya merapi selalu mandali adem ayem dan merapi selalu membawa berkah untuk kita semuanya salam mandali salam sejahtera Terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya Hai Terima kasih.